Sejak hari tadi sempat terjadi adanya antrian kendaraan pasca jam sahur sekitar 100 meter namun memang untuk antrian ini tidak sampai menimbulkan kemacetan. Antrian hanya terjadi sesaat dan dapat terurai dengan cepat karena hanya disebabkan oleh pemudik yang itolnya habis dan oleh karena itu harus mengisi itolnya terlebih dahulu, tersendat sebentar agar dapat melintasi gerbang tol cikatama. Namun untuk saat ini sudah tidak terlihat lagi adanya antrian terutama untuk arus mudik yang mengarah ke arah Palimanan dan juga Transjawa sehingga situasi sudah ramai lancar. Apabila kita berbicara mengenai volume kendaraan untuk pagi ini tidak terlihat adanya peningkatan volume kendaraan karena berdasarkan data dari jasa marga untuk arus mudik mengarah ke Palimanan total dari kurun waktu 5.30 hingga 8.30 ada sebanyak 4.000 kendaraan yang melintas. Sementara untuk arus balik ke arah Jakarta ada sebanyak 2.000 kendaraan yang melintas. Angka ini tidak jauh berbeda dengan data kemarin di waktu dan juga jam yang sama. Namun dinyatakan oleh pihak jasa marga karena hari ini merupakan 5 hari menjelang lebaran oleh karena itu diprediksikan nanti pada malam hingga dini hari nanti akan terjadi lonjakan penumpang. Kemudian untuk pantauan kami di lokasi kendaraan saat ini masih didominasi oleh kendaraan pribadi dengan Plat Jabodetabek. Namun kami masih melihat adanya kendaraan truk atau kendaraan angkutan barang. Meski memang larangan operasional kendaraan barang akan berlaku hari ini namun baru akan dilangsungkan pada pukul 4 waktu Indonesia Barat. Sehingga bagi Anda pengemudi truk yang akan melintasi tol khususnya tol Jakarta Cikampek ini dihimbau agar dapat melintas sebelum pukul 4 sore nanti karena nanti apabila setelah pukul 4 sore Anda sudah tidak dapat lagi melintas di tol Jakarta Cikampek. Sementara untuk diskon tarif tol ini juga masih berlaku, masih berlangsung hingga besok 18 April 2023 pukul 6 pagi di mana diskon ini diberikan sebesar 20% untuk 2 gerbang tol yaitu gerbang tol Cikampek utama dan juga gerbang tol Kalihur utama. Untuk harga-harganya untuk kendaraan golongan 1 dari sebelumnya Rp20.000, diskon Rp4.000 menjadi Rp16.000. Kemudian untuk kendaraan golongan 2 dan 3 sebelumnya Rp30.000, diskon Rp6.000 jadi Rp24.000. Sedangkan untuk kendaraan golongan 4 dan 5 sebelumnya Rp40.000, diskon Rp8.000 menjadi Rp32.000.